Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue kece, 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 gue kece Come on baby, disisa rasehan, emi dito, perkasih aku mau panggil tamu yang paling kece Ini wanita muda, anak baru satu, mungkin mau nambah dua Ini dia sahabatnya, sahabatnya Tukul Arwana Kita panggil saja, ini dia Vega Darwante Halo Tete Begitu cerah Hai Apa kabar? Baik Tete Sehat, sehat, sehat Aku sudah siapkan sofa yang sama warna sama kamu, begitu cerahnya Terima kasih, aku seneng banget nih warna-warna gini Sama dito sudah kenal belum? Iya sudah kenal dong, aku anakku tuh dua Anak dua, kan mau dua? Oh udah dua berarti ya? Udah dua, mau nambah tiga tapi ntar aja lah Mau nambah tiga amin Amin Aminin aku juga amin Amin, aku juga pengen nambah Aku pengen tau kalau nilai 5-10 dito tadi nge-rapnya gimana Walaupun ada kesalahan di jumlah anak ya Tapi keren banget lah, 5-10 sebenarnya sih nilainya lebih dari itu, 12 bisa gak? 12 oke, jadi kita kasih bonus 2 Kita simpen bonus 2 itu untuk nanti besok-besok ada bintang tamu yang kasih rendah Kita tambahin 2 itu disitu ya Terima kasih Luar biasa dito Keren dito Kamu tuh sudah berapa kali kesini? Tiga, empat kali? Udah empat kali Tete Jangan bosen diundang ya? Enggak, aku selalu seneng banget karena kalau aku tampil pokoknya di net, apalagi di sarsa gitu ya Pasti wajah aku tuh yang biasa aja di TV tuh munculnya jadi cantik Oh Pasti Iya, beneran Di TV lain kamu juga cantik Enggak, ini di rumah terlihatan mendingan ya Kalau aslinya pasti beda, ini karena efek kalau pakai baju-baju cerah pas tayang di sarsa itu jadi lebih Iya, iya bener Ada foto-fotonya gak sih waktu dia beberapa kali tampil di sarsa selalu bajunya apa kebetulan atau memang kamu yang milih pengen baju cerah gitu? Emang aku yang pilih Tete? Emang kamu yang memilih, coba boleh lihat foto-fotonya gak mau kasih lihat ke yang nonton Bahwa Vega tuh berapa kali tampil di sini selalu hijau Ini berapa, ini kapan ya? Terus ada lagi warna lain lagi, biru Lipsticknya cerah, ini cerah banget waktu itu dateng Aduh ini warna biru, cantik Pas hujan ya, aku ingat tuh Tete Pas hujan, masih Ada lagi? Udah oke, tiga kali berarti Ini kalau milih-milih Baju untuk tampil di mana aja deh, bukan cuma di sini aja Biasanya malam sebelumnya atau pas tau ada undangan dateng ke acara itu atau dadakan hari itu Tergantung teh, biasanya kalau misalnya memang kalau untuk shooting-shooting gitu ya Itu kan aku lebih sering pakai pakaian yang casual Apalagi kalau misalnya di sini pasti aku pengen gaya-gayanya mirip-mirip Tete lah Jadi biasanya Biasanya udah disiapin Pokoknya aku harus cari Semalam sebelumnya? Iya, harus cari yang warnanya cetar-cetar lah Oke, oke Puning, pink, biru, hijau yang gitu-gitu Yang cerah, sama-sama ini semuanya Emang kita pengen yang cerah Apalagi sekarang kan Jakarta kan lagi mendung ya Kalau nggak cerah kan kita ikut gloomy juga Nah itu Tapi berarti kamu punya baju tuh semua warna punya dong? Iya, pasti dong Kayak antingnya juga ada warna yang matching Iya Aku nggak mungkin punya kayaknya anting ada warna Nggak mungkin ya Tete Karena aku orangnya gitu-gitu aja Ini, sencerut ini, terus apa gitu Ini yang sencerut itu kan lebih mahal dong Tete Iya, sencerut Tapi tuh lihat ada yang, wah ada 4 biji Ini kan, ini hadiah kuaci Tete Hadiah kuaci Aku harus lebih sering makan kuaci ya Tete Bisa tampil hace juga ya Iya Kamu kalau misalnya di TV ya Lebih nyaman jadi pembawa acara Atau jadi orang yang diundang? Iya, dua-duanya sih Dua-duanya Tapi kadang-kadang kalau diundang Aku tuh kadang-kadang berasa kalau diundang di suatu talk show Karena pas diundang itu berarti spotlight di kita Kita harus jawab pertanyaan tau Aku suka merasa lebih deg-degan loh Daripada pas lagi bawain acara gitu Aku sih selalu deg-degan Tete Dua-duanya? Iya Mungkin itu yang namanya cinta Mesti gini ya Mesti sabit gitu ya Cinta gitu ya Serius sampe sekarang Sudah bertahun-tahun ini Bawain acara atau jadi tamu Atau sama gitu Masih deg-degan juga Iya, baca doa Jadi Serius? Ya pasti lah Karena pasti ada ininya sendiri ya Ada ketegangannya tersendiri gitu Iya, iya, iya Tapi kalau acara reguler sudah enggak dong Acara reguler kan tetep Tete Aku juga harus tau siapa bintang tamunya Aku harus cari tau Apa yang terbaru kabarnya gitu-gitu Jadi memang setiap kesempatan Setiap ada acara Pasti Tetap harus deg-degan sih Biar Biar greget gitu Pernah ada bintang tamu yang bikin kamu Berasa Terintimidasi Sehingga deg-degan banget gak? Kadang-kadang aku sering gitu tuh Kalau bintang tamunya siapa yang Yang pertama kita gak terlalu kenal Atau Kedua dia sosoknya di masyarakat Gimana banget gitu Itu aku pasti udah yang Bila aku balik ke toilet Aduh harus ya Semoga dia cancel Semoga dia cancel gitu Terus Ini bos gue yang minta Siapa sih Siapa sih Kayak gitu deg-degan gitu Iya, iya pernah sama bener Tete Tapi biasanya kan kalau Kalau di program aku yang aku jadi co-host Itu kan aku lebih Ya maksudnya lebih bercanda Jadi aku lihat dulu nih momennya Kalau kira-kira kayaknya Udah asik diajak bercanda baru Dibercandain Tapi itu gak gampang juga kan Sebenernya Iya kan? Tapi kan itu kan tugas kita Jadi ya bismillah aja lah gitu Tapi kalau misalnya Mau bercandain dia juga harus Tahu banyak tentang dia dong Maksudnya Supaya gak salah bercandaan kan? Benar, benar Benar Tete gitu Jadi memang harus tahu Jadi biar jangan sampai salah Yang gitu-gitu Ada satu sosok yang pernah Bikin kamu deg-degan banget Siapa gitu? Ada lah banyak Tete Aku gak bisa sebutin sih Tapi ada lah yang Maksudnya setiap kali misalnya Oh bintang tamunya nanti ini Biasanya sih lebih ke yang aku suka Misalnya kayak Oh yang kamu nge-fet Yang gue juga nge-fet Iya bener Misalnya Umi Elvie gitu ya Karena aku suka ngeledek Aku suka jadi Umi Elvie nih Umi Elvie KW gitu Suka bercanda-bercanda Tiba-tiba pernah Dateng beneran Iya di talkshow gitu Di telpon Kayaknya Umi gak gitu-gitu banget Nah lu aku langsung takut gitu Jadi aku bercanda-bercandain Umi nya gitu Jadi sebenernya kadang-kadang suka Kalau pas lagi gak ada orangnya Bercanda bisa beban Iya 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 Pas ada orangnya Langsung ciut gitu Tapi gak apa-apa kan pada akhirnya kan Oke juga kan Cuman karena starstruck ya Nah Bahasa Inggrisnya starstruck Katanya kalo kita nge-fence banget Sampai bingung gitu Iya bener-bener Dito Ada bintang tamu selama kamu disini Kerja ada yang bisa pernah bikin kamu gergetan banget Tolong jangan bilang aku ya Dito Oh Dito sering ngomongin Aku deg-degan deh kalo ada VG gitu Iya Soalnya kamu tau mau salah ya Anakmu satu Tuh kan jadi deg-degan teh Aku paling deg-degan si Bang Iwan lah Tetep Waktu itu dateng kesini Kan kita ngobrol sama Bang Iwan Maksudnya Dia kan legend untuk Iwan Fals Oh Iwan Fals Iya bener Itu Jadi bener-bener Iwan Fals karir semuanya memang luar biasa sih Greget banget Iya Pas ngobrol ya kan Kita kalo dateng kalo dia masuk gedung ini Semua gak ada yang branding light muka gini semua Iya Bawah semua gini Lebay-lebay Kita sekarang main games gimana Kalo games bikin kamu deg-degan gak Games nya apa Teh Nah aku kadang-kadang kalo jadi tamu di suatu acara gitu Tau mereka mau main games Gue deg-degan Tapi gue kerjanya disini Main games si Ngajak-ngajak orang main games Terus tapi ini gak deg-degan Cuman tebak-tebak aja Tebak benda ya Kita main ke sebelah sana ya Kita main tebak benda Lepuk Silahkan ini enak banget Oke Oke Dito Aku duduk dimana Dito? Karena kalian berdua yang jadi peserta Aku yang memandu Oke Games ini dengan baik dan benar Oke Tete sebelah kiri Ini ya Oke Kakak Vega di sebelah kanan Oke kakak Eh kakak Oke Oke rules dari peraturan permainan ini Kalian berdua Ini kayak di warnet ya Iya Halo Halo Nih Jadi Kalian mengeluarkan Itu wartel ya Oke saya tidak jadi menerang Oh iya jadi emang Jangan gitu dong Oke jadi Jadi ini tadi wartel kan ya Teh Iya Peraturannya Keluarkan benda Oke Oke Sebutkan tiga suku kata saja Oke Agar bisa diterjemahkan oleh Teteh Oke Deskripsikan jadi aku menebak Deskripsikan tiga kata ya Oh Teteh yang nebak Aku yang ambil Gantian siapa dulu? Siapa dulu? Teteh dulu Teteh yang ambil dulu Teteh yang ambil dulu Teteh yang ambil dulu Oke aku yang nebak ya Aku berarti madep kemana Kau gak perlu ya? Eh bentar bentar Gak ada yang Timernya dulu dong Teteh Tadi katanya cuma ada ular sama buaya ya Iya Aku yang mendeskripsikan ya Iya Teteh mendeskripsikan Timernya udah? Timer sudah siap Dari Sekarang mulai Boleh 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 Ya Teteh Apa Teteh? Apa? Pensil Meja Pensil, meja Penggaris Penggaris Udah cukup? Sekolahan Gak mungkin ada di dalam Sekolahan Pensil, meja Apa tadi pensil? Pensil, meja, penggaris Kalau pas juga boleh deh Pas Kalau pas juga boleh lah Pas Pas Teteh yang bener dong Deskripsikan Aduh Teteh Tuang Teko, teko Ya Ayo Teteh Ayo Teteh Sangkir Sangkir Belum Belum Sepatu Bersih Lap Lap Belum Semir Sepatu bersih Semir Kas kaki Terus Terus Sikat 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 Abis Abis Waktunya Oke Ini untuk Ini untuk Ini untuk Ini untuk Ini untuk Apa dong namanya itu? Keranjang Keranjang Deskripsinya apa ya Keranjang Oke Sekarang giliran Aku Oke Oke Teteh Sudah siap Oke Teteh mulai menebak ya Oke Siap Kakak Vega Dimulai dari Sekarang Oke Rambut Rapi Cantik Sisir Yuh Yuh Loncat Puter-puter Loncat-loncat Sehat Loncat-loncat Banyak Loncat-loncat Sambil diputer Kodok Masa kodok Dipegang kanan-kiri di tangan Oh banyak banget deh skripsinya Dipegang kanan-kiri di tangan Cuman tiga kak Dipegang kanan-kiri Skip rope Iya Iya bener Betul Oke Oke Ayo Wow Oke Ini keren Keren Warnanya pink fuchsia Ini alasnya keramik Banyak amat dia kata-katanya Keren Keren Warnanya pink fuchsia Warnanya Warnanya pink fuchsia Kan tiga sekata doang Keren 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 Inovasi terbaru Inovasi terbaru Aduh apa Teteh Kira-kira Keramik inovaran Inovasi terbaru Gue Tapi Ujungnya lancip Ujungnya lancip Ujungnya lancip Teteh kan ga lancip Apa tuh Teteh Fuchsia ujungnya lancip Apa sih pisau dapur Nyerah ya Nyerah Nyerah pas Abis juga timernya Apa sih Ini setrika pilih Astaga Ya Baju gitu dong Baju Keren Tapi aku liat dia udah Pokoknya yang pertama terbayang Keren Warnanya tuh aku banget Tinggi-tinggi Cantik kan Ini berarti punya disini Ini buat aku aja boleh ga? Enggak Teteh Ini punya aku yang ada di rumah Pasti buat istri aku Bener Oh kamu dibawa kesini Aku bawa disini Kenapa ini Ini setrika kebanggaan atau gimana Ini setrika keluarga aku Teteh Udah puluhan tahun keluarga aku memang pake setrika pilih Nah ini yang terbarunya ada cantik kan warnanya Dan biasanya kalo misalnya kalo aku selalu matching-matching ini Baju pink aku setrikain pake yang gini-gini yang cerah-cerah Nah kalo suamiku pake yang warna hitam Jadi banyak setrikanya di rumah berarti itu gantung warna baju Hebat banget Ada dua warna hitam dan warna pintar Oh I see Gitu nih Eh tapi ngomongin soal ini ya Teteh Setrika Phillips ini Aku mau cerita nih Jadi kemarin itu Ada event Phillips Di salah satu mall Aku ke mall sama suamiku Terus ada Ininya Teteh Ada apa Ada acara disana Ada event disana Dan aku pengen berbagi sama Teteh Sarseh Dan juga pemirsa ya Oh eventnya seperti apa? Iya sama kamu juga Iya 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 Kenapa gak kemarin ngajak? Buru sekarang mau dikasih tau Iya Kemarin Kemarin dong ajak mall Aku kasih liat aja ke seruanya kayak apa ya Teteh Saranya Ini dia Ini dia Hari ini Phillips meluncurkan secara resmi produk terbaru Setrika HD 1173 Dua kali lebih kuat dengan empat lapis keramik yang inovatif membuat Setrika menjadi lebih kuat dan juga tahan lama Untuk mendukung peruncuran produk ini kami mengadakan roadshow menggunakan truk Dan di dalam truk ini kami melakukan kegiatan menyetrika non-stop selama 200 jam Berhenti di 20 titik untuk menjangkau dan lebih dekat kepada ibu-ibu pengguna setiap Phillips Muri secara resmi memberikan sertifikat pemecahan rekor Setrika bekerja selama kepada Phillips Indonesia Selama roadshow berlangsung bukan hanya kegiatan menyetrika Tapi kami juga melakukan kegiatan sosial mengumpulkan pakaian bekas layak pakai Yang kemudian akan disumbangkan kepada pihak yang berkepentingan melalui Lions Club Hari ini juga kami memberikan donasi melalui lelang baju dari orang-orang terkenal Seperti hari ini Judika juga tampil dan melenangkan bajunya Dapat info terbaru Setrika Phillips yang paling baru dengan teknologi terbaru Dengan keunggulan-keunggulannya tersendiri Dapat banyak deh Yang pasti pengen beli Karena saya ibu rumah tangga Sering juga Setrika sendiri Jadi pengen ngerasain gimana Setrika yang baru ini Ya kan Teh, seru acaranya Acaranya seru, ini juga cakep banget Iya, jadi kemarin itu acaranya sekaligus aku jelasin lagi Ini namanya Phillips HD 1173 Dan kemarin baru aja dapat rekor murid Teh Ini santai banget sih Karena Setrika bekerja terlama non-stop 200 jam Wow 200 jam Jadi kemarin itu keliling-keliling Jakarta Pakai mobil Setrika Mobil Setrika? Iya, mobil Setrika Jadi Setrikanya 200 jam non-stop Wow Terlama dan dapat rekor murid luar biasa Boleh dong? Jadi ini emang setrikaan keluarga aku banget Teh Dan aku juga mau infoin Kelebihan dari Setrika Phillips HD 1173 ini Ini mempunyai alas Setrika dengan lapisan Dengan 4 lapisan ya Teh Dengan 4 lapisan keramik yang inovatif Jadi udah pasti anti lengket Sehingga membuat produk ini nih Teh Lebih tahan gores Dan 2 kali lebih tahan lama Dan mudah meluncur di segala jenis bahan Bisa tinggal giniin kali Serrrr Harus dibahan dong Teh Oh iya harus dibahan, bener Betul dan ini juga mempunyai desain yang diperbarui Untuk pemakaian yang lebih nyaman Dan memiliki ujung yang tadi aku bilang Lancip runcit Dan ini karena biar lebih memudahkan untuk menyetrika Di yang ujung-ujung seperti kayak gini Oh iya bener-bener Yang sulit terjangkau Iya sulit terjangkau Seperti itu Ini pas nih, ini punya kamu beneran Punya aku Ini aku bawa pulang aja lah Kan kamu mesti punya yang hitam Di rumah kamu bilang ada yang hitam tadi suami pakai Iya sih, iya boleh lah itu nanti untuk Teh-T Atau aku beli lagi lah Aku ambil ini kamu ambil ini aja Dito Aku juga mau Oke Jadi pokoknya ini sangat dicari sama konsumen Indonesia Apalagi misalnya warnanya yang cantik Kan ada dua Teh Ada warna pink Ada warna hitam Jadi pokoknya Setrikaan keluarga aku banget lah Iya aku jadi pengen pulang nyetrika Cebo banget Eh sorry ya Saya tuh kadang-kadang suka nyetrika sendiri loh Aku tuh suka loh Kalau weekend-weekend gak ada bibit di rumah Aku nyetrika sendiri Ini kan pas kalau misalnya ini enteng banget kan Lagian bisa meluncur Jadi kan aku cuma giniin terus meluncur aja kan Aku mau sesuai Kelewatan dong Iya gak kelewatan ya Kalau aku suka ada warna hitam Oh iya iya Kita iklan dulu ya Jangan kemana-mana kamu Jangan kemana-mana kamu Kamu pulang mau nyetrika dulu kan Kamu masih ada waktu kan Aduh aku udah gak sabar pengen nyetrika sebenernya Aduh sini dulu dong dong Aduh sini dulu dong dong Betul Betul